Tapi waktu itu temen gue pernah bilang, kalau misalnya orang muslim itu sholat, itu dia ngarah ke arah kabah ya. Jadi di seluruh dunia tuh punya, kalau misalnya waktu itu gue liat di hotel tuh kayak ada tanda panah, apa ya namanya ya, gue lupa. Qiblat! Qiblat! Wow! Terus kayak, gue manusia yang punya kedagingan kayak makin dilarang makin perasaan kayak, tapi gue ngerti sih kenapa non muslim tuh gak usah masuk kayak, lu ngapain masuk? Ini orang-orang yang muslimnya tuh kayak ngantri gitu, tapi gue kadang bingung juga sih. Ini logika gue ya, kayak kenapa ada yang sering banget, tapi ada yang susah, gue gak ngerti nih konsepnya gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini viral ada seorang gadis non muslim yang penasaran, pengen sekali bisa pergi ke Mekah, ke Arab Saudi. Nah sahabat, bagaimanakah yang akan diungkapkan oleh gadis non muslim ini tentang betapa kepo-nya dia, betapa penasarannya dia, pengen sekali pergi ke Mekah? Mari kita simak videonya. Sebagai non muslim, jujur banget, gue penasaran banget itu di Mekah tuh kayak gimana sih? Kayak liat Instagram story-nya artis-artis tuh kayak kesana tuh kayak, itu kayak, gue merasa kayak itu adalah di dunia lain gitu, kayak beda banget. Mungkin tiap negara punya culture-nya sendiri-sendiri ya, tapi kalau Mekah itu setau gue ada kayak kabah gitu. Gue gak tau ini bener apa enggak, gue belum research. Tapi waktu itu temen gue pernah bilang, kalau misalnya orang muslim itu, sholat, itu dia ngarah ke arah kabah ya. Jadi di seluruh dunia tuh punya, kalau misalnya waktu itu gue liat, apa namanya, di hotel tuh kayak ada tanda panah. Apa ya namanya ya, gue lupa. Qiblat, Qiblat, wow. Terus kayak, gue manusia yang punya kedagingan kayak makin dilarang, makin penasaran kayak. Tapi gue ngerti sih kenapa non muslim tuh gak masuk, kayak, lu ngapain masuk? Ini orang-orang yang muslimnya tuh kayak ngantri gitu, tapi gue kadang bingung juga sih. Ini logika gue ya, kayak kenapa ada yang sering banget, tapi ada yang susah gue gak ngerti nih konsepnya gimana ya. Maafin gue bener-bener gak tau gitu ya. Terus gue tuh penasaran banget sama ada air yang namanya air zam zam. Itu kayak, awal waktu gue kecil, gue nanya sama mbak gue kan yang kerja di rumah, kayak, air zam zam itu apa? Terus mbak gue bilang, air zam zam itu bener-bener air yang bisa mengabulkan permintaan. Gue, what? Ini Disney atau gimana? Kayak, ini beneran bisa mengabulkan permintaan. Terus kayak mbak gue bilang, iya, jadi kalau misalnya sakit bisa sembuh, ini-ini. Gue kayak, wow, gue penasaran banget kayak. Kan namanya air apa sih, kotor ya? Gue penasaran banget, kayak air di India tuh kan kayak kotor, tapi kata research tuh sebenernya gak kotor gitu. Tapi air zam zam ini gak tau, mungkin tuh kayak masa kecil gue. By the way, masa kecil gue. Gue tuh suka ikut mbak gue sholat, dan gue gak tau kalau gue dulu tuh Kristen. Jadi kayak, asyad. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua umat Islam dimanapun mereka berada, jika akan mengerjakan sholat, wajib, maupun sholat sunnah, Pasti bersucut menghadap kiblat. Ya, sama halnya dengan Yesus ya. Yesus juga mengajarkan menghadap kiblat ketika berdoa. Ternyata Yesus mengajarkan berdoa dengan menghadap kiblat. Ada tertulis di dalam Masmur 5 nomor 8, Di dalam Bibel mengajarkan bahwa jika sembahyang atau sholat harus menghadap ke kiblat dengan cara berlutut dan bersucut menyembah kepadanya. Sementara umat Kristen pada setiap ibadah mereka atau sembahyangnya menghadap kemana saja mereka mau. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islamlah yang mengamalkan ajaran Allah dan sebagaimana yang Yesus ajarkan di dalam Bibel. Dimana setiap waktu mau sholat harus menghadap pacahnya ke arah baik Allah atau kiblat. Baik Allah, sama dengan Betel, sama dengan Baikullah, sama dengan Ka'bah. Jadi, semua umat Islam dimanapun mereka berada, jika akan mengerjakan sholat wajib maupun sholat sunnah, pasti bersucut menghadap kiblat. Ketika Yesus masih hidup, setiap dia berdoa selalu berlutut dan bersucut menyembah Allah. Coba perhatikan bagaimana Yesus berdoa sambil berlutut dan bersucut kepada Allah. Ada tertulis di dalam Lukas 22, 41-44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah jawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, penjelasan dari ayat tersebut memberikan bukti bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan Tuhan. Buktinya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan pada Yesus dan ayat itu juga menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan sebab dia masih harus berdoa kepada Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, tidak perlu lagi Tuhan harus berdoa. Jika Yesus itu Tuhan, mana mungkin Tuhan sangat ketakutan ketika malaikat menampakkan diri kepadanya. Tidak masuk akal sehat, Tuhan harus takut kepada malaikat. Ya, teman-teman itulah tadi ya, seorang wanita, beliau ini adalah non-muslim, tetapi kepo dan pengen banget pergi ke Mekah. Dan disitu menyinggung juga tentang kibla, tentang air zam-zam, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bacakan komentar yang ada di Viti dari wanita non-muslim ini ya. Dari Iye, datang ke sana tuh bukan cuma masalah uang, tapi tentang hati juga. Kadang ada yang udah punya uang, tapi lebih milih ke negara lain, karena hatinya belum terketuk untuk ke Mekah. Dari Aisy, air zam-zam itu rasanya ya kayak air aja, tapi seger banget, adem gitu rasanya. Ademnya bukan kayak air dari kulkas, tapi adem yang sejuk di tengkorokan gitu. Dari Iye, ada umroh sama haji kak. Kalau haji, satu tahun sekali. Kalau lebih gampang, pas umat muslim potong korban. Jadi agak susah buat ke sana, dan ada kuotanya per negara. Kalau umroh, bisa bolak-balik. Dari Mantar, air zam-zam bersih banget. Jangan samain sama yang di sungai di India, yang warnanya udah coklat, dipakai mandi, dipakai minum, dan lain-lain. Beli aja, dioleh-oleh haji, suka ada kok air zam-zam. Dari Albus Poter, air zam-zam tuh bukan air yang bisa mengabulkan permintaan, tapi air zam-zam tuh air yang penuh berkah. Dia udah pasti bersih dan pernah kering, bahkan bisa langsung diminum. Dari Fayy, dengan penasaran seperti ini, insyaallah, ini salah satu hidayah sedang memanggil kamu kak. Semoga one day kita bisa ke sana ya. Dari Satria Biangka, ke Mekah yang gampang ya umroh mbak. Kalau yang sulit itu haji. Haji selain setahun sekali, pas waktu Idul Adha, juga antrianya banyak. Kalau umroh mirip haji, tapi lebih mirip ziaroh. Dari Sugar Barebir, sebenarnya sih air zam-zam tuh nggak mengabulkan permintaan kayak yang dibayangin orang-orang awam. Yang diharapkan tuh, semoga kasiat airnya itu mancur untuk penyakit, karena asalnya dari tanah suci. Ada yang berkomentar seperti ini, ayo kak, bismillah, ashadu, nanti kita tamasha berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiah. One fact, di sana itu panasnya terik langsung, tapi nggak bikin kita gerah. Terus lantai di sana itu adem, jadi walaupun cuaca panas, kaki kita nggak bakal kepanasan, karena keramiknya dipilih yang bagus. Dari mood air zam-zam itu, mujizat Nabi Ismail, waktu masih baby kak, setelah hagar kesana-sini, nyari air dikurun, eh muncul di deket anaknya sendiri. Dari Lita, temanku yang nonis, pernah dikasih oleh-oleh umroh yang ada air zam-zamnya, tapi dia takut minumnya, katanya takut kehitung muslim. Dari your best friend, yang mengabulkan permintaan, tetap Allah. Tetapi, ada penjelasan dari Nabi, tentang saat minum air zam-zam, dianjurkan berdoa juga tentang suatu hajat, berdoa ke Allah. Dari Abang Afathar, menghadap Qiblat adalah tanda kesatuan, ketaatan, dan juga kesucian dalam ibadah kepada Allah SWT, merupakan titik fokusnya umat muslim di seluruh dunia. Dari RNYMDHN, Ka'bah kalau dilihat pakai mata, akan terlihat biasa saja, seperti gambar yang sering dilihat, tapi kalau dilihat dengan hati dan iman, rasanya tidak bisa dideskripsikan. Terharu, sedih, bahagia, merasa diri kita itu kecil, dan kuasa Allah itu besar. Dari Tongcik, di sana benar-benar wangi, adem, walaupun kelihatan terik. Air zam-zam itu air yang gak bisa saya gambarkan. Dia seger, tapi gimana ya, adem. Dari ibunya Ralin, jangankan yang nonis, kak, aku yang muslim, juga pengen banget ke sana, tapi belum kunjung dapat undangan. Mas Boy, Terui, temanku pernah sakit, pulak-balik ke RS, terus pas saya umroh, saya bawain air zam-zam, aku kasih ke dia, dan dia asli, demi Allah, sembuh. Padahal, dokternya juga bingung. Demi Allah, ini adalah sebuah pengalaman yang nyata. Dari bukan Renata, yang sering banget itu umroh, kak, umroh bisa kapan aja, sebulan sekali, seminggu sekali, setahun sekali, bebas, tapi pergi haji, cuma setahun satu kali, dan ada waktunya, 9 Zulhijjah, jadi harus ngantri. Dari Lili, nggak kotor, kak, airnya bersih. Kalau minum air zam-zam, langsung di sana, rasanya seger, bersih, dingin, apalagi, pas gue kesana, lagi panas banget cuacanya. Jadi, pas minum air zam-zam, kayak berasa minum air di surga. Jadi, aku ya, Kaabah sama dengan Qiblat, atau arah menghadap orang muslim sedunia saat sholat. Kalau kemakah, yang antri itu untuk musim haji saja, karena waktunya ditentukan. Dan yang datang itu, seluruh dunia, jadi harus ada kuota. Dari cantik poncik, air zam-zam itu berasal dari sumur, dari gertakan kaki Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim dulu, pas ditinggal di gurun pasir, bersama ibunya, yaitu Siti Hajar. Airnya mengandung lebih banyak mineral juga. Dari Gilang Tandri, biasanya diniatkan untuk sembuhkan penyakit dalam tubuh. Airnya itu, udah di-research Jepang, Jerman, US, dan itu air, paling steril di dunia. Dan itu airnya, gak akan habis, walau tiap hari diambil. Dari Lobeyu ke Mekah atau Medinah, itu namanya ibadah haji. Haji itu salah satu rukun Islam. Ada lima. Sers aja kak, rukun ya itu berarti ibadah wajib untuk semua umat Islam. Haji itu wajib bagi yang mampu. Jadi basically memang wajib, tapi diberikan keringanan, karena biaya juga berpuluh juta, apalagi semakin jauh jaraknya. Terus dilihat dari misal, masalah kesehatan seseorang juga. Selain itu, Andrian Haji itu luwama banget. Bisa belasan, atau puluhan tahun. Dari kelenteng kuning, kak yang kesana itu, ketika dapat panggilan dari Allah, makanya ada kalimat talbiah. Labaikallahumma labaik, labaikala syarika labaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Terima kasih telah menonton!